Intro Kemana memanfaatkan untuk memanfaatkan waktu berikutnya Saya undang Ibu Diyah, selamat menaruh sumber utama kita hari ini Untuk berbicara tentang tips dari beliau, kisah beliau, bagaimana memulai Dan bagaimana bisa bertahan dengan persaingan saat ini Ibu ya Mungkin kalau nanti ada diskusinya, mungkin bisa langsung di prosesnya Ibu Kita jalankan supaya nanti bisa tanya jawab juga dengan teman-teman Untuk memanfaatkan kepada Ibu Diyah, saya bersirahat Terima kasih Pak Stadik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur Kandian Allah sebarang kita dapat berkumpul di tempat ini Dan keadaan sehat wabarakat Terima kasih, saya senang sekali kehadiran dari teman-teman Ketua 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 Danisa yang naik kelas saya senang sekali cerita tangan ibu dan bapak semua disini mudah-mudahan kita silatulam kita diberkahi Allah sedikit sharing dari saya ini JNC Kukis ini didirikan tahun 96 jadi dulu tuh saya bukan gak hobi gitu gak hobi bikin kue karena kuliannya juga dulu bukan di kuliner saya di kulian di softball softball yang suami juga di matematik jadi sama sekali bukan ke kue kering cuman karena mungkin ini udah dari jalannya dari Allah pada suatu saat saya di Jakarta menunggu waktu luang karena suami itu pulang kantornya selalu malam saya mengisi waktunya dengan bikin kue kering tapi karena lama-lama numpuk terus udah dicicipin ke saudara-saudara udah masih ada juga ke tetangga udah ternyata pas lebaran ada yang mau pesan pas mau pesan saya bingung juga ini gimana ya kok ada yang pesan kue karena belum dapat resep yang pas gitu ya karena apa namanya selalu coba-coba sekali enak sekali enggak gitu itu pengalaman saya gitu ya jadi ilmunya itu mengalir aja jadi enggak 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 apa ya enggak di pikiran dari awal gitu udah dapat pesanan saya diskusi sama suami gimana caranya ada yang pesan biar pas gitu ya katanya resep harus pas jangan dirobah-robah nanti takutnya gimana kalau mau jualan udah gitu suami menyarankan saya udah aja dicoba katanya gitu mungkin apa bahan-bahannya simpen di di Basko-Basko sekilo 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 sudah di apa nanya ditimbang terus dicoba pas enak kue itu misalnya ditimbang itu sisanya jadi ketahuan resepnya resep dasarnya satu-satu saya bikin karena dulu itu dari kakak saya kakak ipan awalnya itu hanya lima macam lima macam kue kesin-kesinnya dimodifikasi dibuat terus dibikin resepnya satu-satu dan sekarang dapat tidak sengaja gitu kalau saya tahu dulu mau bisnis kue mungkin saya di NHI aja apa ya sekolah tapi udah sampai anak satu juga masih belum ketahuan mau bisnis apa gitu nah dari situ apa namanya mulai bisnis dari tahun ke tahun mulai karena ini kuatring ini tahunan bisnis tahunan jadi tidak tidak belum hariannya belum harian apa namanya mulai dari situ itu saya apa didaftarkan ininya PIFT-nya apanya MUI-nya apanya nah yang ada lagi pengalaman yang sedikit itu udah berjalan kurang lebih lima tahun bisnis JNC itu ternyata udah dipatenkan oleh orang di Jawa pokoknya di Jawa dulu namanya karena bukan JNC namanya dulu JOYC nah jadi udah dipatenkan terpaksa daripada dituntut sama orang lain kan bahaya jadi yang lebih baik ganti 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 namanya jadi JNC nah dari situ mungkin ke teman-teman yang mengomong apa namanya bisnis paten itu penting sekali karena kalau sudah berjalan misalnya udah bagus ininya usahanya sayang kalau misalnya harus diganti lagi yang keduanya saya selalu pengen belajar belajar misalnya kalau ada apa tim ahli dari mana teman-teman dari PEM ya dari PEM itu dari Belanda beberapa kali datang itu selama dua minggu dua minggu itu kita apa ya sharing hotelnya makannya terus apa ya akomodasi 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 itu kita tanggung nanti kita belajar ada tentang kue Tengah tentang ini apa administrasi administrasi Tengah jadi itu aja mungkin nanti bisa tanya jawab kalau ada yang sama ini ya apa ada yang sama usahanya gitu kalau mungkin yang berbeda ya ini sih kita sering-sering aja lah pengalaman ya sekian aja semoga teman-teman dari UMKM naik kelas selalu semangat selalu semangat dan apa namanya jangan jangan bosen-bosen kalau ada yang kurang memuaskan terus jelat ini lagi dicoba lagi dicoba lagi ya terima kasih semangat semangat biar di KT Joy Sim Santara Cemerlang mungkin sedikit menambahkan saja cerita dari ibu dia jadi setelah tadi ibu cerita mungkin proses bisnisnya di awalnya seperti apa ya di saat memulai proses bisnisnya nah ini setelah bertahun-tahun memang akhirnya saat ini kita punya lebih dari 120 macam SKU itu jadi ada 120 macam jenis kue dan kemasan ya tentunya karena beda-beda kita punya 5 macam kemasan ada yang reguler itu yang bundar biasa kita punya epoplas kaca terus kita juga punya candy tray itu dalam satu kemasan ada 5 macam kue terus juga kita punya yang spesial bentuknya segi 6 nah ini kurang lebih yang reguler seperti ini dan yang paling baru kita punya yang size-nya jumbo dan memang setiap tahun sudah ada divisi R&D kalau sekarang kesejaan development sendiri jadi kita setiap tahun berusaha membuat sesuatu yang baru produk-produk baru terus berinovasi berusaha mencari dan menggali produk-produk yang unik pasti karena itu adalah salah satu saling poin kita di J&C khususnya di produk makanan mesti mencari sesuatu yang unik entah itu mungkin dari bentuk dari rasa ataupun dari bahan yang kita pakai makanya beberapa tahun kebelakang Budia sempat launching jengkis mungkin ibu-ibu sudah ada yang pernah dengar jengkongkukis itu salah satu memang targetnya sebetulnya saat itu jualan tidak terlalu ya karena kadang-kadang kita juga perlu sebuah produk yang bisa jadi berita bisa jadi talk of the town omongan ke orang-orang salah satunya yaitu membuat sesuatu yang unik dan yang aneh tapi masih bisa dikonsumsi ini jengkis terus 3 tahun kebelakang atau 4 tahun kebelakang kita punya ripet teripetekukis itu juga salah satunya tahun kemarin kita ini baru launching black series karena kaya kita mengikut ke trend yang ada karena kan musim tahun ini ya bukan tahun-tahun ini memang musim yang karkoal semuanya semuanya hitam ada yogurt hitam pemake up juga semuanya hitam gitu ya masker segala macem makanya kita punya kemarin black series itu ada lidah kuncing hitam dan sunday cookies nah tahun depan tunggu karena kita masih develop tapi mungkin ngeliat trendnya tahun 2019 ini kan memang lebih ke gaya hidup sehat lifestyle-nya lebih yang healthy food nah mungkin tahun ini kita akan coba untuk mengeluarkan beberapa varian yang sayur-mayur gitu ya vegetable series ada sudah kita di usudah sebetulnya sudah punya beberapa jenis kue nah ini beberapa outlet kita juga kita saat ini punya 16 distributor besar di Jawa di Jawa Sumatera Bali dan Makassar dan lebih dari 500 agen jadi memang sistem penjualannya selain kita direct selling ke pembeli dalam artinya kita memang punya store sendiri kita juga punya kebawahnya kayak apa reseller kebawahnya ya dan ini memang sistem keagenan ini nanti akan dijelaskan secara khusus oleh manager sales kami dan skemanya seperti apa mungkin nanti bisa belajar juga atau mungkin bahkan ada yang mau jadi mitra kita juga bisa kalau misalkan itu makin ya bu